Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Dulu sindir Shafi ke Qatar, sekarang Ronaldo main di Arab Saudi Keputusan Cristiano Ronaldo melanjutkan karir ke Arab Saudi bersama Al Nasser, membuatnya dicibir soal komentarnya beberapa tahun lalu. Pemain berusia 37 tahun itu sempat menyindir Shafi Hernandez yang juga pernah bermain di Timur Tengah. Pusai meninggalkan Barcelona, Shafi memang sempat bermain di Qatar bersama Al-Sat. Ronaldo kemudian menyindirnya lantaran kesal dibanding-bandingkan dengan Messi oleh Shafi. Kini nasib serupa juga dialami Cristiano Ronaldo. Ia kini menerima pinangan dari Al Nasser, klub Arab Saudi. Gabung Al Nasser, akhir yang menyedihkan buat Ronaldo? Kepindahan Ronaldo ke klub Arab Saudi itu langsung dikomentari dua pundit Inggris, Jamie Carragher dan Gary Neville. Keduanya menilai keputusan itu menjadi akhir yang menyedihkan dari karir Ronaldo, yang kini sudah berusia 37 tahun. Dalam beberapa hal, ini adalah karir yang menyedihkan baginya. Dua pemain terhebat sepanjang masa adalah Messi dan Ronaldo. Perdebatan itu selalu ada, kata Carragher di Sky Sport. Senada dengan Carragher, Gary Neville juga mengaku sedih melihat Ronaldo pindah ke Al Nasser, sebab Neville yang juga mantan rekan Ronaldo di MU ingin melihatnya tetap berlagak di Eropa. Pengikut Instagram Al Nasser tembus 2,6 juta usai Ronaldo resmi gabung. Kepindahan mega bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo cukup membuat heboh pecinta sepak bola dunia. Bukan hanya itu, pemain 37 tahun tersebut juga memberi efek luar biasa, yang membuat pengikut Instagram Al Nasser, at Al Nasser, underscore FC, bertambah lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya, hingga tembus 2,6 juta. Manchester City panik tertinggal dari Arsenal? Juara pertahan Manchester City tercecar dari Arsenal dalam persaingan Premier League. Bernardo Silva mengakui situasi itu membuat Manchester City gelisah. Bernardo Silva mengungkapkan, Manchester City tidak panik karena tertinggal dari Arsenal. Namun, Manchester City dilarang membuang-buang angka lagi. Tidak ada rasa panik, melainkan kegelisahan karena kami tertinggal 5 poin. Kami harus fokus agar tidak membiarkan mereka melaju lebih jauh lagi dari kami. Lugas Bernardo Silva Liverpool realistis soal kans juara Premier League Liverpool tercecar dalam persaingan perebutan gelar juara Premier League. Back Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mengakui timnya realistis saja soal peluang juara. Melihat selisih poin dengan Arsenal, Alexander-Arnold berharap kajaiban. Mereka saat ini ada di posisi ke-6 kelas main Liga Inggris, tertinggal 12 poin dari Arsenal. Kami realistis, target saat mulai menjalani musim, tentu saja juara Liga seperti musim lalu, memaksa City sampai hari terakhir. Saya kira sekarang ini kalau dilihat-lihat lagi, kami tertinggal 15 poin dari Arsenal, jadi berharap pada kajaiban. Pujar Alexander-Arnold Espanyol marah skorsing Lewandowski ditangguhkan. Espanyol marah besar setelah sanksi larangan bermain kepada Robert Lewandowski ditangguhkan. Dengan keputusan itu, Lewandowski bisa tampil di derby Katalan. Kehadiran Lewandowski tentu saja merugikan Spanyol. Espanyol merasa keputusan menangguhkan hukuman Robert Lewandowski keliru dan tidak adil. Benfica belum mau jual Enzo Fernandes Menurut kabar terbaru, Chelsea siap merebus 127 juta euro atau lebih besar dari harga yang diminta Benfica agar Enzo dilepas di bursa transfer Januari. Benfica bisa jadi tergiur dengan tawaran besar dari Chelsea. Tetapi manajemen rupanya belum mau melepas Enzo Fernandes karena masih butuh untuk mengarungi sisa musim 2022-2023. SL Benfica mau mengklarifikasi kalau presiden klub Rui Costa tidak pernah diwawancara oleh media Italia Dazen. SL Benfica menegaskan kalau Enzo Fernandes masih diandalkan hingga akhir musim. Ujar pernyataan Benfica. Permintaan Virgil van Dijk untuk fans Liverpool tolong beri kodi Gakpo waktu. Sebuah permintaan disampaikan Virgil van Dijk kepada para fans Liverpool. Ia meminta mereka tidak berekspektasi berlebihan pada kodi Gakpo karena ia menilai Gakpo butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di Inggris dan juga di Liverpool. Van Dijk juga berpesan kepada Gakpo untuk tidak terlalu gugup dengan kepindahannya ke Liverpool. Ia ingin sang pemain bekerja keras dan menikmati waktunya di Liverpool. Van Dijk optimistis bahwa kompatriotnya itu akan memberikan dampak yang bagus bagi timnya. Keren! Fans Real Betis bikin hujan boneka di laga lawan Bilbao. Betis menjamu Bilbao di laga pekan ke-15 La Liga. Laga tersebut didedikasikan untuk banyak keluarga, tak cuma di Sevilla tetapi juga di penjuru dunia. Para fans Betis memberikan donasi dalam bentuk boneka plus berbagai mainan lainnya. Nantinya boneka dan mainan-mainan itu akan dikirim pada banyak keluarga sebagai hadiah natal. Mereka melebarkannya dari tribun ke pinggir lapangan saat jeda babak pertama. Alhasil terciptalah hujan boneka di Benito Villa Marin. Dalam laman resminya, Real Betis mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan sekitar 14.000 mainan. Barcelona akan berusaha yakinkan Busquets agar mau bertahan. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez memastikan Sergio Busquets masih sangat diperlukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran pesepak bola berusia 34 tahun itu masih penting untuk Barcelonanya Xavi. Xavi mengatakan Sergio Busquets yang akan menentukan keputusannya sendiri. Namun yang jelas, Barca masih menginginkan agar Busquets mau bertahan lebih lama. Kami belum membicarakan tentang hal ini, masih ada 6 bulan tersisa, jadi kita akan melihat bagaimananya, kata Xavi. Ancelotti meyakini Benzema bakal bangkit di tahun 2023. Real Madrid berhasil menyudahi perlawanan Real Valladolid dengan skor 2-0. Pelatih Carlo Ancelotti meyakini Karim Benzema akan menemukan kembali bentuk permainan terbaiknya. Dua gol Benzema di Estadio Jose Zorilla membuatnya mengkoleksi tujuh gol sejauh ini di La Liga musim ini dengan hanya tiga pemain yang mencetak lebih banyak darinya di paruh pertama musim. Saya melihat Benzema sangat termotivasi dan saya pikir Anda akan melihat Benzema yang berbeda mulai sekarang di tahun 2023. Ujar Ancelotti Soselaga Perkuat Lini Opsi Bekiri Atletico Madrid Lirik Defender Dortmund Atletico Madrid dikabarkan siap terjun ke bursa transfer Januari guna mencari tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Salah satu posisi yang ingin mereka perkuat adalah Bekiri dan mereka telah melirik defender milik Borussia Dortmund, Rafael Guerrero. Los Roy Blancos telah melirik Rafael Guerrero sebagai pemain yang diharapkan bisa mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh Lodi. Fullback Borussia Dortmund tersebut kontraknya akan habis di akhir musim nanti dan Atleti ingin memanfaatkan kesempatan untuk memboyongnya ke ibu kota Spanyol. Dincar MU dan Barcelona, begini respon Martin Zubimendi Gelanda Real Sociedad, Martin Zubimendi akhirnya memberikan tanggapan terkait kabar yang menghubungkan dirinya dengan Manchester United. Zubimendi yang masih terikat kontrak hingga musim panas tahun 2027 mendatang, membuat pernyataan yang membuat MU dan Barca patah hati. Pasalnya, Zubimendi mengaku bahagia bersama La Real dan sama sekali tak berpikir untuk meninggalkan klub masa kecilnya itu dalam waktu dekat. Zubimendi memastikan ingin melanjutkan karir di Sociedad dan membantu mereka mereprestasi pada musim ini. Pep Guardiola tak tutup peluang tinggalkan Manchester City Pada bulan November lalu, Guardiola memutuskan untuk bertahan lebih lama lagi di Etihad Stadium dengan menandatangani kontrak baru berdurasi selama dua musim atau hingga tahun 2027 mendatang. Meski demikian, Guardiola tak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Manchester City lebih awal jika terjadi satu hal. Guardiola mengaku tak akan ragu meninggalkan timnya jika ada sesuatu yang tak beres di dalam klubnya. Saat saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, saya akan mengundurkan diri atau menolak untuk memperpanjang kontrak saya. Ujar Guardiola Chelsea diakini sudah tak ada harapan lagi untuk finish empat besar. The Blues seolah benar-benar mulai lagi dari awal sejak kedatangan Todd Bowley di bawah manajer baru Graham Potter, mereka masih kesulitan. Chelsea mendekam di peringkat ke-8 saat ini, 6 poin dari empat besar dan 16 poin dari pemunca kelas main Arsenal. Menurut Graham Saunes, meyakini bahwa Chelsea tidak akan mengamankan posisi empat besar musim ini. Lebih jauh lagi, mereka diklaim bakal mengalami masa-masa sulit dengan kepemilikan Todd Bowley. Legenda Liverpool tersebut percaya, yang layak disalahkan adalah Bowley. Simone Inzaghi akui tak mudah tangani tim sekelas Inter Milan Simone Inzaghi saat ini tengah menjalani tahun keduanya sebagai manajer Inter Milan. Sejauh ini Inzaghi sudah mempersembahkan dua trofi, yakni Piala Super Italia dan Piala Italia. Inzaghi mengakui bahwa menangani tim sekelas Terrazuri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada tekanan dan tanggung jawab, tetapi saya harus bilang saya selalu berusaha menjadi diri sendiri, mencoba untuk berkembang setiap harinya. Kami telah menyesuaikan diri dengan baik dan saya ingin terus seperti ini, berusaha membawa trofi ke klub. Ujar Inzaghi Dusan Vlaovic berpotensi masih absen saat Juventus hadapi Napoli Penyerang bintang Juventus Dusan Vlaovic telah menderita cedera pangkal paha selama beberapa bulan terakhir Dengan penampilan terakhirnya bersama Ibian Connery adalah pada 25 Oktober silam kontra Benfica. Dusan Vlaovic kembali ke Juventus dalam kondisi yang masih buruk setelah Piala Dunia 2022. Juventus masih mengharapkannya kembali bugar untuk laga big match mereka di seri A kontra Napoli. Namun demikian penyerang berusia 22 tahun itu kemungkinan belum tersedia untuk laga yang akan dikelar di Stadio Diego Armando Maradona tersebut. Dimitri Payet bahas berkurangnya menit bermainnya di Marseille musim ini. Musim ini tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Dimitri Payet. Jika musim lalu ia menjadi andalan tim di hampir setiap pertandingan, musim ini ia menemukan menit bermainnya berkurang drastis di bawah suhan pelatih baru Igor Tudor. Payet cukup bijak menyikapi situasi yang dialaminya. Ia menyadari bahwa jika ia tidak terpilih oleh pelatih untuk bermain pada suatu pertandingan, berarti ada beberapa hal yang perlu diperbaikinya. Ia memaklumi bahwa pada akhirnya pelatih ia memutuskan apakah ia layak main atau tidak. Jadi Tim Tuan Rumah Terburuk Pelatih Qatar Felix Sanchez mundur Felix Sanchez resmi meninggalkan posisinya setelah 5 tahun menjabat sebagai pelatih tim Nas Katar. Sanchez gagal total di Piala Dunia. Secara statistik, Qatar jadi tim tuan rumah terburuk dari negara tuan rumah manapun dalam sejarah turnamen sepak bola. Federasi Sepak Bola Qatar QFA mengatakan bahwa kepergian Sanchez disepakati bersama. Sementara itu Sanchez mengaku masih terhormat berkesempatan melatih Qatar selama 5 tahun terakhir. Gabung Alnasar, Cristiano Ronaldo diklaim jadi atlet dengan bayaran tertinggi Alnasar resmi memperkenalkan Cristiano Ronaldo sebagai penggawa anyarnya. Kendati pihak klub belum mengumumkan secara resmi perihal upah yang akan diterimanya. Ronaldo diakini bakal menerima gaji selangit. Ia bahkan digadang-gadang akan menjelma sebagai atlet dengan bayaran tertinggi sepanjang masa. The Sun mengklaim bahwa Ronaldo bakal menerima upah sebesar 173 juta pound sterling atau setara 3,3 triliun rupiah per tahun. Seminal tersebut lantas membawanya menjadi olahragawan dengan bayaran tertinggi sejagat. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!